Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Qiyai Holil, atau lengkapnya Muhammad Holil bin Abdul Latif, adalah seorang ulama besar yang lahir di Bangkalan, Madura. Beliau dikenal sebagai sosok yang alim, zuhud, dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan Islam di Indonesia. Sejak kecil, Qiyai Holil sudah menunjukkan kecerdasan dan minat yang tinggi terhadap ilmu agama. Beliau hafal Al-Quran di usia muda dan menguasai berbagai ilmu agama lainnya. Setelah menimbal ilmu di berbagai pesantren, Qiyai Holil kemudian berangkat ke Makkah untuk memperdalam pengetahuannya. Sepulang dari Makkah, Qiyai Holil mendirikan pesantren dan menjadi guru bagi banyak santri. Beliau tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan pentingnya menjaga persatuan. Qiyai Holil juga aktif terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Qiyai Holil wafat pada tahun 1925 dan dimakamkan di Bangkalan. Beliau meninggalkan warisan yang sangat berharga bagi umat Islam, terutama di Indonesia. Ajaran-ajaran beliau masih terus relevan hingga saat ini dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Oke begitulah alur cerita dari Syekhona Holil Bangkalan. Semoga cerita ini memberikan inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Dan tunggu update-an selanjutnya dari channel ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.